Detik-detik Fuji Utami Putri teriak histeris saat pertandingan berlansung Fadli Faisal versus Aisar Halid di pertandingan tinju. Selain itu inilah sosok Aisar Halid, pria Malaysia yang akan berlagak tinju melawan Fadli Faisal di Beyond Combat 4 malam ini. Pertarungan tinju Beyond Combat 4 ini digelar di tenis Indor Senayan, Jakarta. Namun, yang tak kalah menarik adalah niat Aisar Halid untuk mengenal Fuji. Dalam kanal Youtube Selos, Aisar bahkan bertanya, Fuji single enggak. Hal ini mengundang reaksi netizen yang penasaran dengan niatnya. Pria kelahiran Malaysia ini digadang-gadang akan mengisi hati Fuji, hingga mulai dijodoh-jodohkan dengan adik Fadli Faisal tersebut. Lantas siapa sosok Aisar Halid? Lahir pada 6 Agustus 2000, Aisar Halid adalah pria 24 tahun yang multitalenta. Ia dikenal sebagai konten kreator, aktor, pengusaha, dan model. Ia merupakan anak dari pasangan Halid Kamel dan Roslina Abdul Rashid yang merupakan seorang pengusaha. Dengan beragam profesinya, Aisar Halid memiliki pengaruh besar di Malaysia. Aisar juga punya reputasi sebagai sultan. Ia mengaku memiliki properti di Malaysia, Indonesia, hingga Jordania. Tidak hanya dikenal sebagai seorang konten kreator, Aisar Halid juga mengikuti jejak orang tuanya terjun ke dunia bisnis. Ia sukses menjalankan bisnis kuliner dan parfum. Selain itu Aisar Halid sempat berdagang pakaian Melayu dan minuman boba. Di dunia hiburan, Aisar membintangi beberapa film, termasuk Hantu kelima, 2021. Ia juga sering membuat konten berbagi dan eksperimen sosial. Aktivitas ini membuatnya dikenal luas, terutama di kalangan netizen Indonesia. Hubungan Aisar dengan publik figur Indonesia juga menjadi nilai tambah. Ia akrab dengan tokoh seperti Wilie Salim, Celos, dan Nikita Mirzani. Aktor Fadli Faisal optimis bisa mengalahkan YouTuber asal Malaysia, Aisar Halid dalam pertandingan tinju. Adapun kakak Fuji ini akan tanding tinju melawan Aisar pada 30 November. Walaupun bukan atlet profesional, Fadli Faisal optimis bisa menang. Pasalnya belakangan ini ia mengorbankan banyak waktu luangnya untuk berlatih tinju. Gue yakin sama diri gue sendiri, karena gue mulai disiplin, gue latihan mati-matian, dan gue banyak ninggalin main juga, dikata Fadli Faisal saat jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 28 Oktober 2024. Kendati demikian, Fadli Faisal enggan untuk menganggap remeh pertandingan ini. Ia memilih untuk tetap menghargai lawannya tersebut. Jadi gue yakin sama diri gue sendiri. Gue gak bisa ngerendahin lawan gue juga, eh ujar Fadli Faisal. Tak hanya latihan, Fadli Faisal mengaku juga banyak memakan rendang buatan ibunya untuk pertandingan ini. Persiapan khususnya lebih menjaga stamina sih, mulai disiplin juga, eh jelas Fadli Faisal. Terus sama banyak-banyak makan rendang deh biar dia ngerasain, tangan, rendang, mama fuji nih, jelanjutnya. Menurutnya, pertandingan ini harus dimenangkan. Sebab secara tak langsung ia mewakili Indonesia dari sisi influencer. Di pertandingan tinju Bionkambet 4 Indonesia melawan Malaysia menyajikan pertemuan Fadli Faisal versus Aisar Halid. Jam tayang Bionkambet 4 dimulai.